Al-Faslur Rabi' Al-Qolbu Fasal yang keempat yang perlu kita dalami, kita pelajari adalah tentang hati Al-Qolbu ini Ma'asyran Muslimin jamaah Youtube jamaah pengajian yang diinginkan oleh Allah Mama Mama Santri kita sekarang diajak oleh Imam Ghazali untuk belajar tentang hati kita kemudian wajib bagi engkau menjaga hati dan menjadikan baik hati itu dan dan merenung menganggap baik usaha-usaha untuk menjaga hati itu dan memaksimalkan bersungguh-sungguh menjaga hati itu kenapa fa'innahu sesungguhnya hati itu adalah anggota tubuh yang paling besar khotoron bahayanya kekhawatiran-kekhawatirannya yang paling besar yang harus dikhawatirkan anggota tubuh itu adalah hati wa'aksaruha asaron dan paling banyak pengaruhnya terhadap diri kita wa'adakuha amron dan paling lembut urusan-urusannya hati itu wa'asakuha islahan dan paling berat rasanya islahan untuk memperbaiki hati itu wa'alkuru fihi hamsa ta'usulin dan aku akan menyebutkan daunnya Imam Ghazali tentang perkara hati itu hamsa ta'usulin tiga dasar pemikiran mukniatin yang penting-penting al-asul awal pokok pikiran yang pertama dasar pemikiran yang pertama tentang hati kenapa kau harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh ka'ulu ta'ala ialah firman Allah ta'ala a'udhu billahi minna syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim ya'alamu kha'inatal a'yuni wa'ma tukhfu Allah maha mengetahui akan hianatnya pandangan-pandangan mata wa'ma tukhfi sudur dan apa-apa yang dikandung di dalam hati wa'kauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala yang lain a'udhu billahi minna syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim wallahu ya'alamu ma fi kulubihim Allah maha mengetahui apa yang ada di hati kalian-kalian wa'kauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala a'udhu billahi minna syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim inna allaha alimum bidatis sudur sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa-apa yang terlintas di dalam hati banyak sekali diulang-ulang menyebutkannya bahwa Allah maha tahu tentang hati itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya tentang itu wa'kafah bitola'il alimi dan cukuplah menjadi perhatian Al-Khabir peringatan-peringatan itu tadjizdiron jadi peringatan wa'tahdidan lilkhawasi minal ibadati dan jadi petunjuk jadi hidayah jalan hidayah lilkhawasi minal ibadati minal ibadati bagi orang-orang yang khusus bagi seorang hamba sebenarnya dasar pemikiran ayat Al-Quran itu sudah cukup bagi orang-orang yang khusus memperhatikan hati dengan betul-betul li'annal mu'amalatah karena sesungguhnya mu'amalah ma'allamil huyub khotirotun mu'amalah berinteraksi ma'allamil huyub terhadap zat yang mahatau yang huyub huyub terhadap zat Allah khotirotun itu perlu perhatian yang sangat besar harus konsentrasi bahayanya besar kalau terpeleset khotirotun bahayanya besar kalau terpeleset mengkhawatirkan maka harus sangat hati-hati fangdur mada ya'lamu min kolbika maka renungkanlah bahwa Allah itu ya'lamu min kolbika mahatau akan apa-apa yang ada di dalam hatimu renungkan itu Al-Aslusani pokok pemikiran yang kedua kalau tadi ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwa Allah mahatau terhadap maafi sudur apa-apa yang di dalam hatimu yang kedua pokok pikiran yang kedua yang kedua dasarnya hadis sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa fisik kamu dan terhadap kulit kamu dan hanya Allah melihat kepada hati-hati kamu dan perbuatan-perbuatan kamu maka hati karena ini itu merupakan tempat Allah Rabbul Alamin itu memperhatikan menilai itu tempatnya hati maka alangkah anehnya terhadap orang-orang yang hanya mementingkan wajahnya yang wajah itu menjadi tempat melihatnya makhluk aneh ini kalau orang hanya memperhatikan wajahnya saja yang menjadi tempat orang lain memperhatikan tapi tidak memperhatikan hati dimana hati itu tempat Allah menilai memperhatikan kita bagaimana orang-orang yang mementingkan wajah itu dia suka makhlukun supaya tidak nampak terhadap makhluk pada wajah itu aib-aib celah wajahnya sengaja dibasu dibersihkan dari kotoran dihias kalau perempuan dibedaki dilipstiki dialisi pakai syed supaya nampak baik wajah itu dihadapan makhluk walayah tamu sedangkan dia tidak mementingkan bikol bihatinya yang merupakan tempat memandangnya memperhatikan Allah seru sekalian alam dia tidak membersihkannya dia tidak menghiasinya dan dia tidak memperbaikinya agar tidak nampak dihadapan Allah yang maha agung wala dan maha tinggi ala danasin kotoran-kotoran fihi pada hati wasainin dan dosa-dosa wa afatin dan celah-celah wa aib-aib balyuhmilhu bifadaiha wa akdarin wakobaiha tetapi bahkan menanggung di dalam hati-hati mereka karena tidak dibersihkan tidak diperhatikan bahkan menanggung membawa di dalam hati mereka kotoran wakobaiha dan kesalahan-kesalahan dosa seandainya bisa melihat mahluk itu terhadap hati yang penuh kotor dan dosa salah satu saja dari kotoran miscaya mereka lari dan mereka berusaha membebaskan diri dan bahkan mengusirnya wallahul musta'an mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita maka pokok pikiran yang kedua ini daunya Imam Gozali manusia itu seringnya tidak memperhatikan hati yang disitu justru menjadi tempat Allah menilai melihat seringnya manusia itu yang diperhatikan adalah wajah fisiknya dihiasi dibersihkan dari kotoran supaya nampak kepada manusia padahal manusia itu kalau bisa melihat hati seseorang yang penuh kotoran-kotoran maka orang itu akan lari tidak mau mendekat kepada kita mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita supaya hati kita diperhatikan dibersihkan dari kotoran-kotoran hati jamaah pemeriksa youtube dan semua yang dimulakan oleh Allah al-aslus salisu pokok pikiran yang ketiga sesungguhnya hati itu malikun mataun raja yang ditoati malikun mutaun raja yang ditoati waro'isun mutabaun dan pemimpin yang diikuti hati itu tabaun seluruh anggota tubuh itu suka mengikut kepada hati itu apabila baik yang diikuti solahat tabaun maka pasti akan baik juga yang mengikutinya apabila baik hati seseorang maka anggota tubuh yang lainnya juga menjadi baik dan apabila lurus rajanya maka pasti lurus pula rakyatnya akan menjadi jelas hal yang seperti itu sebagaimana yang dirayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu sallallahu sallam sesungguhnya beliau bersabda sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah idha solahat apabila baik darah itu segumpal darah itu solahal jasadukulluh maka pasti akan menjadi baik seluruh jasadnya wa'idha fasadat dan apabila rusak segumpal darah itu fasadal jasadukulluh maka menjadi rusak pula jasad seluruhnya ala ingatlah wahyal kolbu segumpal darah itu adalah hati wa'idha kana solahul kulli fi zalika apabila telah jelas bagi kita semua baiknya segala sesuatu itu tergantung hati wajabah sorful inayati ilahi maka wajib bagi kita untuk menumpahkan seluruh perhatian nilaihi kepada hati perkara yang keempat pokok pikiran yang keempat pertama ayat Al-Quran kedua hadis Rasulullah yang ketiga tentang hati itu seperti raja yang diikuti oleh seluruh anggota tubuhnya dimana kalau raja itu lurus anggota tubuh seluruhnya menjadi lurus dimana kalau hati baik anggota tubuh seluruhnya menjadi baik Al-Aslur Rabi yang keempat Annal kolbah sesungguhnya hati itu Hizanatun kulli jauharin itu adalah tempat penyimpanan permata lil'abdin nafisin untuk hamba itu sendiri wakulli makna khotirin dan hati itu adalah tempat yang sangat berarti yang harus dikhawatirkan terplesetnya itu di hati hati itu yang pertama menjadi tempat permata yang paling berharga di dalam tubuh kita dan sekaligus menjadi tempat yang harus dikhawatirkan kalau dia terpleset apa itu awal luha yang pertama hati itu al-aklu menjadi tempat akal awal luha al-aklu yang pertama akal yang kedua disamping hati itu menjadi tempat akal yang kedua hati itu menjadi puncaknya ma'rifat Allah tempat ma'rifat kepada Allah yang merupakan penyebab kebahagiaan seseorang di dua negeri itu hati tempatnya kemudian yang ketiga hati itu tempat tempat mata hati al-latihya at-taqadumu yang dengan mata hati itu menjadi bisa maju berlanjut wal-wajah hatu dan bisa diperoleh kemuliaan inda Allah ta'ala pada sisi Allah ta'ala lewat baso ir jadi yang pertama hati itu tempat akal yang kedua hati itu tempat ma'rifatullah ma'rifat kepada Allah mengenal kepada Allah yang ketiga hati itu tempat baso ir lintasan-lintasan hati pandangan-pandangan hati yang halus-halus yang keempat summan niyatul khali satu fit ta'ati hati itu tempat niat ikhlas fit ta'ati ketika mengerjakan ta'ati karena itu hati sangat penting karena menjadi tempat berbagai hal yang penting yang dengan niat ikhlas itu berkaitan erat dengan pahalanya seorang hamba yang kekal pahalanya hamba yang kekal kemudian yang kelima hati itu menjadi tempat bermacam-macam ilmu dan hikmah hikmah yang berdasarkan ilmu dan hikmah hikmah itu terletak kebahagiaan seorang hamba kemulia hamba dan setinggalnya akhlak yang mulia-mulia itu letaknya di dalam dan kelakuan-kelakuan yang terpuji itu letaknya di dalam hati yang disitu semua bisa berhasil keutamaan-keutamaannya seseorang jadi keutamaan seseorang itu tergantung hatinya karena di dalam hati itu tempat berbagai macam hal akal ma'rifatullah basair niat yang ikhlas lalu berbagai ilmu dan hikmah-hikmah itu letaknya di dalam hati yang itu semua menentukan kedudukan keutamaan seseorang seseorang kitab kitab asrarimu'amalatib din ini salah satu kitab yang disebutkan disini yang saya belum pernah ngaji belum pernah ketemu juga kitabnya asrarimu'amalatib din mudah-mudahan nanti disarahnya kalau Mang Hasan ada mohon di beri informasi lebih lanjut tentang kitab asrarimu'amalatib din dan karena seperti itu maka menjadi berhak hadihil hizanati tempat nyimpanan ini antufado untuk dijaga maka hati itu karena sangat penting tadi tempat berbagai hal maka hati itu menjadi tempat penyimpanan yang sangat berharga yang harus dijaga watu sona dan dipelihara anil adjasi dari kotoran-kotoran walafati dan kesalahan-kesalahan dosa watu rosa dan dijaga watu rosa dan dipagari minas suroki dari pencuri-pencuri wal kutoi dan perampok-perampok hati watu kroma dan dimuliakan watu jalla dan diagungkan biduru bil karomati dengan menjalankan di dalam hati al-karomati perbuatan-perbuatan mulia lintasan-lintasan hati yang mulia agar agar supaya tidak terganti permata yang mulia itu danasun dengan kotoran walayat walayat farobiha dan tidak merebut dengan hati itu wal-iyadubillah mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah supaya tidak terbut hati kita itu adubun oleh musuh jadi harus dijaga betul agar mutiara itu tidak terganti dengan kotoran agar mutiara itu lalu tidak direbut harus dijaga betul al-ahlus al-aslus al-aslus al-humi pokok pikiran yang kelima dasar yang kelima hal aku sesungguhnya hal lahu kondisinya hati itu wajad tu maka aku temukan lahu homsata akhwalin lima kondisi yang tidak pernah dialami oleh anggota yang lain milik anak adam adalah pemikiran Imam Ghazali sesudah merenungan beliau menemukan lima kondisi yang hanya dialami oleh hati tapi tidak dialami oleh anggota tubuh yang lain aduha perkata sesungguhnya musuh kita selalu mengintip-ngintip di dalam siapa musuh kita ya setan selalu menghadap kepada hati itu menunggu lalainya terus menerus setan itu terus menerus memperhatikan hati kita sesungguhnya setan itu seperti selalu mengetuk-netuk atas hati adamah sekaligus tempat turunnya rasa was-was yang mengetuk-netuk selalu mengetuk-netuk bergantian antara ilham dan was-was bidakwata ini kedua-duanya menyeru malekat 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 lewat ilham setan lewat was-was melalui rasa was-was itu selalu berkelindan bercampur baur berperang bahasanya nanti Imam Ghazali ada kata-kata berperang was-was dan yang kedua kesibukan hati itu banyak sekali sesungguhnya hawa nafsu dan akal kedua-duanya fihi juga mempengaruhi hati bahwa Mu'tarokul Ashkaroni hati itu lalu menjadi tempat berperang dua tentara al-hawa wajunudihi apa rupanya hawa nafsu dan pasukannya hawa nafsu wal-aklu wajunudihi dan akal dan tentaranya akal jadi hawa nafsu hati itu merupakan tempat berburu tentara tentaranya hawa nafsu dan tentaranya akal bahwa abadhan yang seperti itu itu selama-lamanya baynal muharobatihima watakotulihima peperangan keduanya watakolituhima saling bunuh keduanya watanakudihima dan saling bermusuhan keduanya abadhan terus-menerus dan wajib ditakuti yang seperti itu itu harus dijaga betul wajib ditakuti ayyuhrosa dijaga wayyuhsona dan dibentengi walayuhfala'anhu dan jangan pernah dilalaikan wasalis dan yang ketiga annal awari dholahu aksaru sesungguhnya perkara-perkara yang baru datang berusaha kepada hati aksaru banyak sekali fa'innal khuatiro sesungguhnya lintasan hati lahu kasihhami itu seperti panah di dalam hati itu la tazalu takau fihi senantiasa terus mengarah kepada hati terus-menerus kalmatori seperti hujan menghunjam di dalam hati lintasan-lintasan hati itu la tazalu tamturu alihi laylan wanaharon perkara-perkara yang baru datang yang berupa lintasan-lintasan hati lintasan-lintasan pemikiran itu senantiasa menghujani malam maupun siang hari la tangkot iu tidak terputus wala antatakdiru sedangkan kau tidak ampuh alaman iha untuk mencegahnya fatam tani'a dan menaklukannya tidak mampu tidak usah lintasan hati itu tidak usah datang tidak mampu itu otomatis seperti otomatis terus-menerus abadhan seperti hujan yang menimpa kita terus tidak seperti mata kalau hati terus-menerus abadhan dihujani lintasan-lintasan hati tapi kalau mata enggak tidak seperti mata yang mata itu tergantung dua pelupuk ini jika dipejamkan bisa istirahat kalau mata asal merem saja bisa istirahat dari memandang sesuatu atau jika engkau berada di tempat yang sepi mata sudah tidak memandang apa-apa tidak memandang orang tempatnya sepi atau ketika di malam hari yang gelap maka cukup memandangnya tempat yang gelap itu enggak dapat apa-apa bisa mata itu seperti lisan yang lisan itu ada dua hijab al-asnani pertama gigi-gigi wassafataini dan bir kalau lisan juga begitu kalau mata bisa ditutup dengan pelupuk mata istirahat sudah gelap enggak bisa tempat sepi enggak 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 demikian juga lisan kalau lisan ada dua hijab gigi sama dua bibir alaman ihi untuk mencegahnya wataskini dan menjadikan diam jadi gigi kita rekatkan mulut dua bibir ditemukan sudah enggak bisa ngomong cukup bisa istirahat lisan kita itu balil kolbu tetapi hati arodun lil khawatiri itu menerus menjadi bulan-bulanan lil khawatiri menjadi lintasan desusan desusan terus enggak bisa dicegah desusan itu takdiru alaman iha yang kau tidak mampu untuk mencegahnya tiba-tiba melintas saja dan kau tidak bisa menjaga dari lintasan hati itu saat itu saat ini dan tidak terputus terhadap pengkolintasan hati itu suatu waktu enggak bisa begitu melek mikir lintasan hati terus menerus terjadi ditambah lagi kemudian ditahua nafsu suka cepat sekali mengikuti lintasan hati dan mencegah supaya tidak mengikuti lintasan hati dalam rangka toat sungguh-sungguh toat itu menjadi perkara yang sulit dan menjadi ujian yang sangat berat yang keempat sesungguhnya mengobati hati itu sulit karena hati itu sifatnya goib bagi kita engkau bisa saja tidak merasakan apa-apa lalu tiba-tiba melata di dalam hati itu afatun suatu bahaya lintas melintas tiba-tiba masuk di dalam hati itu suatu bahaya kita tidak merasa apa-apa dan lalu bisa datang kepada hati itu satu perkara fatah taju yang membutuhkan antabahasa engkau bahas andalika tentang yang melintas itu atam malbahsi dengan sempurnanya pembahasan bitul jadi dengan panjangnya waktu bersungguh-sungguh wadakikin nadori dan lembutnya renungan rahasianya dipikirkan wakasratir reality dan banyak sekali berlatih untuk menghadapi hati itu walhomi sudan yang kelima annal afati ilahi asra'u sesungguhnya celah ilahi kepada hati itu asra'u cepat sekali masuknya fahuwa ilal inkilabi akrabu akrabu sedangkan hati itu untuk menjadi terbalik sangat dekat menjadi berbolak balik kadang A menjadi B B menjadi A A menjadi C kalau 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 kila maka sungguh dikatakan sesungguhnya hati sesungguhnya hati sesungguhnya hati itu cepat sekali berubahnya minal kodri lebih cepat dibanding air yang bergolak di tempatnya ketika dimasak sungguh berbolak baliknya hati itu lebih cepat dibanding kondisi memasak air airnya lalu bergolak lebih cepat dari itu berbolak baliknya hati itu air bergolak kan kalau dimasak berbolak balik ya yang bawah pindah ke atas yang atas pindah ke bawah kalau kita pernah dulu mempelajari pelajaran IPA bagaimana air dipanaskan akan terjadi aliran lalu menimbulkan fakta mendidih dari air itu berbolak balik air itu hati itu lebih cepat dari itu berbolak baliknya walidhali kakilah dan itu dikatakan ini menjadi suatu kata-kata yang populer ini perkataan ulama ini tidak disebut dengan kata-kata hati alkohol kecuali karena suka berbolak baliknya suka pindah-pindah warro'yu sedangkan akal yadribubil insani atwaron itu menetapkan kepada manusia atwaron menjadi beberapa tingkah hati sudah berbolak-balik pikiran akal lalu juga memilih beberapa kondisi ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga hati yang suka berbolak-balik itu karena hati suka lalu diikuti dengan pilihan pikiran kemudian jika terpleset hati itu mari kita sama mohon jangan sampai terpleset maka terplesetnya itu adimun bahaya yang besar dan terjadinya jatuhnya aswabu bahaya yang mencelakakan dan lebih buruk lagi dan lebih buruk lagi adenahu hinanya koswatun menjadi keras hati dan lalu menjadi condong kepada selain Allah hati itu kalau berbolak-balik kalau terjatuh lalu akibatnya menjadi keras dan kemudian kecenderungan hati lalu menjauh kepada Allah itu karena itu sangat berbahaya kalau hati terpleset dan ujung-ujungnya kalau itu terus dituruti hati yang seperti itu ujung-ujungnya lalu ditutup dicap menjadi kafir kepada Allah yang dimuliakan oleh Allah kita diajari betul oleh Imam Ghazali mudah-mudahan kita selalu waspada di dalam memperhatikan hati-hati kita karena beberapa alasan tadi beberapa pemikiran Imam Ghazali tadi jadi kita bisa menjadi lebih mengerti terhadap kondisi hati kita mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah diberi hidayah oleh Allah diberi bantuan kekuatan untuk mengendalikan hati kita menuju hati yang bersih yang diridui oleh Allah waspada waspada wallahul mu'afiq ila'amu tarik bila'i taufiq wal hidayah walidah walinayah wallahualam biswab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila'i taufiq bila'i taufiq bila'i taufiq bila'i taufiq